Percepatan penanganan tangkap darurat gempa bumi dan tsunami yang ada di Sulawesi Tengah, hari ini adalah H plus 6. Saya sampaikan yang pertama adalah update mengenai korban. Ini bisa ditampilkan. Ya, jadi sampai dengan siang ini, hari ini tercatat korban meninggal dunia, 1.424 orang meninggal dunia, di mana perinciannya di Dunggala 144 orang, di Kota Palu 1.203 orang, di Sigi 64 orang, Parigumutong 12 orang, dan Pasangkayu yang berada di wilayah di luar Sulawesi Tengah, yaitu di Sulawesi Barat, 1 orang. Yang dimakamkan, data yang kemarin kita sampaikan, 1.047 jenazah sudah dimakamkan semuanya. Sebagian besar dimakamkan secara massal di TPU Paboyang. Jadi korban jenazah yang dimakamkan, 1.407 tadi berasal dari Kota Palu, Kabupaten Dunggala, Kabupaten Sigi, dan Parigumutong. Sedangkan korban luka berat, 2.549 orang dirawat di rumah sakit. Sebagian juga dirawat di luar wilayah Palu, seperti di Kota Makassar, kemudian ada beberapa di luar wilayah dari Kota Palu. Dan penanganan di sini, pendirian rumah sakit lapangan, ditingkatkan, dan demikian juga bantuan tenaga medis dan obat-obatan. Luka berat, tadi 2.549 orang, korban hilang, 113 orang, di Puntolongan Induk, 29 orang, Dunggala 31 orang, Palu 4 orang, Pasar Wani 7 orang, Jalan Kijang 11 orang, Jalan Roja Moichi 4 orang, Jalan Muhammad Hatta 25 orang, Patung Kuda 1 orang, Kampung Nelayan 1 orang. Ini di luar yang ada di wilayah Petobo, kemudian juga Balaroa, Mpano, Sidera, Jono Oge, Lalu, yang desa tadi, atau komplek perumuman tadi, tenggelam, akibat likuifaksi. Kemudian pengungsi, 70.821 jiwa, yang tersebar di 141 titik. Sedangkan rumah rusak, 66.238 unit, yaitu di 65.733 unit di Sulawesi Tengah, dan 505 unit di Sulawesi Barat. Pendataan masih terus dilakukan, baik dengan analisis satrit, resolusi tinggi, maupun dengan menggunakan survei lapangan. Dan data ini masih akan terus bergerak. Artinya dinamis, sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh petugas yang jumlahnya sudah lebih dari 67.000 jiwa, petugas yang kita kerahkan untuk menangani tangkap darurat di wilayah Sulawesi Tengah. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.